Hai nih sudah matang aku mau tiriskan dulu terus lanjut bikin sausnya ya teman-temanku assalamualaikum kembali lagi bersama saya oke teman-teman di video kali ini aku mau berbagi resep untuk berpuka puasa diraku sendiri dan ini resepnya sangat mudah kalian bisa nepak ini udah ada mie spaghetti jadi untuk hari ini aku mau bikin spaghetti teman-teman tapi saya kan enggak makan daging cincang sapi ya teman-teman jadi aku menggunainya ayam ikuti terus teman-teman aku mau tunjukkan kalian satu persatu oke guys pertama aku punya spaghetti brand barilla kalian bisa gunain brand apa saja yang jelas mie spaghetti ini terus aku gunainya juga ada nih Bolognese with chunky tomato garlic and herbs jadi itu tomato sauce dari Lagos dan aku gunainya butter nggak pakai minyak ya teman-teman teman-teman untuk menumisnya paling nanti minyaknya aku masukin ke dalam air rebusan mie pasta ini teman-teman biar enggak lengket terus ada lagi aku menggunakan satu buah temoto tomato tomat aku udah potong cincang kayak gini cincang kasar terus ada juga bawang bombay satu buah juga aku cincang kasar dan ini si cincang ayam aku cincang sendiri ini juga ada garlic atau bawang putih aku mau gunain kurang lebih dua sendok teh ya teman-teman terus bumbunya aku mau marinate si ayam cincangnya biar ada rasanya menggunainya ada si kaldu jamur black pepper atau lada hitam sama sedikit garam so awal pertama aku mau rebus mie spaghetti nya dulu ikuti terus Oke guys sambil menunggu air rebusan untuk merebus mie spaghetti nya mendidih aku mau marinate si chicken cincangnya ini dengan sedikit black pepper Hai sama kaldu jamur nanti aku campur aduk aku suka kaldu jamurnya agak banyak tuh Hai teman-teman aku aduk dulu sampai rata terus lanjut aku mau merebus mie spaghetti nya Hai air sudah mendidih masukkan sedikit minyak Hai terus masukkan mie spaghetti nya kita rebus sampai matang dulu dah ada Hai ok guys kita tengok kayaknya minyak udah matang ni ini sudah matang aku mau tiriskan dulu terus lanjut bikin sausnya ya teman-teman ini mie nya sudah aku tiriskan dan aku ambil sedikit air rebusan si pasta teman-teman lanjut kita memasak lelehkan bakar masukkan bawang putih lanjut masukkan bawang putih tumis-tumis sampai lalu setelah bawang putih sama bawang bombaynya wangi kita masukkan ayam cincang yang sudah kemarinnya dengan dorang black pepper, pola dan hitam sama masih kaldu jurnal kita masukkan tumis lagi selamat menikmati 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 banyak buat mocapin si botol dari tomato sauce-nya teman-teman Mirga masukin lagi dengan air rebusan tadi caranya begini maaf-maaf begini tunggu sampai agama yusuf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!